Suatu bilangan Kalian sudah liatkan tayangan tadi? Hmm Coba Bapak mau tanya Di belakang rumah Pahari Ada taman berbentuk persegi Yang luasnya 16 meter persegi Coba Berapa panjang sisi Dari taman itu Bapak akan menerangkan Pemahaman konsep tentang Akar pangkat 2 Nah Perhatikan penjelasan berikut ini Nah lihat di tabel Bilangan pangkat 2 Misalkan 1 kuadrat sama dengan 1 4 kuadrat sama dengan 16 8 kuadrat sama dengan 64 Coba lihat Bilangan akar pangkat 2 Akar 1 kuadrat Sama dengan 1 Akar pangkat 2 dari 16 Sama dengan 4 Akar pangkat 2 dari 64 Sama dengan 8 Anak-anak Masih ingat dengan faktorisasi prima? Nah Perhatikan Akar pangkat 2 di bawah ini Lihat Akar pangkat 2 dari 25 Sama dengan akar pangkat 2 dari 5 kuadrat Sama dengan 5 Coba lihat anak-anak Akar pangkat 2 dari 144 Itu sama dengan akar pangkat 2 Itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 Sama dengan 12 Nah Terakhir anak-anak Lihat Akar pangkat 2 dari 196 Sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 Sama dengan 2 x 7 Sama dengan 14 Dengan cara ini Kalian akan lebih akurat dalam menentukan akar pangkat 2 Tanpa bantuan kalkulator Selamat mencoba di rumah ya Anak-anak Dari penjelasan di atas Apa yang kalian dapat simpulkan? Hmm Baik Bapak coba bantu ya Jadi Akar pangkat 2 Merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2 Kesimpulan Jadi Akar suatu bilangan Adalah bilangan 0 Atau bilangan positif Yang jika dikwadratkan Menghasilkan bilangan tersebut Jelas anak-anak? Mudah ya? Baik Ingat Belajar matematika bersama Pak Ridwan Membuat matematika menjadi Lebih mudah Baik anak-anak Bapak akan memberikan soal Akar pangkat 2 Dalam bentuk HOTS Atau Higher Order Thinking Skill Atau Berpikir Tingkat Tinggi Perhatikan soal berikut ini Sebuah lapangan berbentuk persegi Dengan luas 196 meter persegi Setengah dari lapangan tersebut Akan dipakai untuk panggung perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia Berapakah keliling panggung tersebut? Nah Mudah ya? Solusi Informasi Luas lapangan sama dengan 196 meter persegi Setengah dari lapangan tersebut dipakai untuk panggung Langkah-langkah Sisi persegi sama dengan Akar pangkat 2 dari 196 Atau berarti menjadi sisi lapangan sama dengan Akar pangkat 2 dari 196 Atau akar pangkat 2 dari 2 kuadrat dikali 7 kuadrat Sama dengan 2 kali 7 Sama dengan 14 meter Karena luas panggung adalah Luas setengah lapangan Maka keliling panggung sama dengan 2 dikali dalam kurung 14 meter Ditambah 7 meter Sama dengan 42 meter Kesimpulan Jadi Keliling dari panggung tersebut adalah 42 meter Anak-anak Jelas ya? Mudah ya? Nah adik-adik Sekarang waktunya menjawab Pertanyaan Siap-siap mencatat ya Pertanyaannya adalah Pak Budi mempunyai sebuah taman Berbentuk persegi Dengan luas 100 meter persegi Berapakah panjang sisi taman Pak Budi? Dicatat ya Pak Budi mempunyai sebuah taman Berbentuk persegi Dengan luas 100 meter persegi Berapakah panjang sisi taman Pak Budi? Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya? Lima hal penting cegah COVID-19 Pertama Sering cuci tangan pakai sabun Kedua Tetap tinggal di rumah Ketiga Jaga jarak Dan hindari kerumunan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!